Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel youtube Nancy Julia, IEP Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat polo kukus mekar 3001 kilo dengan menggunakan air soda. Dan aku akan share ke kalian tips agar supaya polo kukus kalian anti gagal, lembut, tidak menciut lagi, dan tidak pantat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Tips anti gagal yang pertama ada pada pemilihan bahan-bahannya ya teman-teman. Gunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti gula pasir dengan butiran halus dan berwarna putih seperti ini. Telurnya telur segar pada suhu ruang dan untuk SP-nya ini gunakan SP yang masa kadolarsanya masih lama ya. Untuk tepung terigunya gunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serba guna, tapi yang lebih bagus kalau kita menggunakan tepung terigu protein rendah. Untuk air soda aku menggunakan spread, bisa juga menggunakan air soda biasa tanpa rasa, bisa juga menggunakan Coca-Cola, Fanta, atau air soda lainnya. Untuk penggunaan air soda juga bisa diganti dengan air biasa, bisa juga menggunakan susu atau santan dengan takaran yang sama ya. Untuk tips yang kedua, pastikan wadah dan peralatannya dalam keadaan yang bersih dan kering, terbebas dari minyak dan cipratan air ya teman-teman. Lanjut, kali ini aku akan menggunakan metode bertahap atau metode sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi kita akan membuat adonan telurnya terlebih dahulu. Nanti bila dirasa gulanya terlalu banyak, kita bisa kurangin sedikit. Kita bisa memakai 800 gram atau 900 gram saja. Untuk pengemulsi kue atau kick emulsifier, bisa menggunakan SP, Ovalet, atau TBM. Bila menggunakan bahan SP yang kualitasnya bagus, kalian bisa menggunakan separoh dari takaran resep ini. Selanjutnya kita akan mixer adonan sampai mengembang putih dan adonannya menjadi kental dan berjejak. Tapi naikin kecepatannya secara bertahap, dari kecepatan rendah dulu ke kecepatan sedang. Kemudian setelah gulanya larut, bisa naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Untuk lamanya tergantung dengan kualitas mixer kalian masing-masing. Tapi aku membutuhkan waktu hingga 8-10 menitan. Sampai adonan bisa mengembang seperti ini. Dan kita akan dapatkan hasil akhir adonan yang hard pick yang teman-teman bukan soft pick. Tapi adonannya dia kaku. Karena kita kan menggunakan banyak SP dan gula pasir ya. Kadang juga gula pasirnya masih ada yang tidak benar-benar larut ya teman-teman. Ada yang kerentes-kerentes tapi nggak apa-apa. Karena ini sudah kaku, jadi kita hentikan dulu mixernya. Kita akan tambahkan sprite dan tepung terigu. Untuk sprite dan tepung terigu kita akan tambahkan secara bertahap bergantian. Kita tambahkan separohnya terlebih dahulu. Kemudian kita mixer sampai tercampur rata. Kurang lebih ini aku mixernya selama 1 menitan. Bila sudah tercampur rata kemudian kita tambahkan tepung terigu-nya. Terima kasih. bila sudah tercampur rata kemudian kita tambahkan satu botol sprite lagi dan lanjut mixer sampai tercampur rata kira-kira satu menitan bila sudah tercampur rata kemudian kita masukkan sisa tepung terigu yang separohnya lagi jadi kali ini aku menggunakan metode pertahap atau metode sedikit demi sedikit ya teman-teman kalau kalian mengikuti channel ini dari awal seringnya aku menggunakan metode all in one sudah aku coba beberapa kali antara metode all in one dan metode pertahap ini nanti hasilnya dia tetap sama ya teman-teman jadi kalian tinggal pilih untuk tutorialnya mau yang secara bertahap atau secara sedikit demi sedikit kemudian aduk sampai tercampur rata oh iya untuk kecepatannya kita gunakan kecepatan yang rendah atau yang sedang saja ya teman-teman karena terigu ini bahan berat baru kalau sudah tercampur rata kita bisa naikkan ke kecepatan yang paling tinggi mixer adonan sampai putih kental mengembang dan berjecak serta tidak ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan adonannya halus benar-benar licin dan halus untuk lamanya tergantung dengan kualitas mixer kalian masing-masing aku membutuhkan waktu kira-kira 10 menitan sesekali sambil di cek ya teman-teman untuk kekendalan atau konsistensi adonan misalnya seperti ini kalau diperhatikan baik-baik ini masih ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan jadi kita harus lanjut mixer ya teman-teman apabila kita berhenti di proses ini nanti dia adonannya bisa bantat ya teman-teman atau dia bisa mekar tapi dia akan menciut lagi jadi gak apa-apa lanjut mixer hingga adonan seperti ini teman-teman bisa meninggalkan jambul seperti ini dan bisa meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam di pinggiran baskom dan bila dites dengan menggunakan gagang mixer dia adonannya tidak mengalir deras ya teman-teman tapi dia jatuhnya pelan-pelan putus-putus seperti ini nah bila dites dengan menggunakan spatula dia bisa membentuk seperti pita yang dilipat seperti ini dan adonannya ini terasa sangat ringan dan halus ya teman-teman jadi ini yang dinamakan sampai putih, kental, mengembang dan berjejak tidak ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap adonan halus dan licin jadi kalau halus dan licin seperti ini kita bisa membuat tulisan di atas adonan ya teman-teman kita lihat ya seperti ini kemudian kita tes lagi ya apabila ini adonannya digoyang-goyang dan dikeser-keser dia tidak mudah berubah bentuk kalau sudah di tahap ini ini kira-kira sudah 80% sukses ya teman-teman nah aku sudah pisahkan sedikit adonan di wadah terpisah ya teman-teman kemudian aku tambahkan pewarna untuk pewarna sesuai dengan selera kalian masing-masing untuk cetakannya juga bebas ya teman-teman memakai cetakan yang besar sedang ataupun yang kecil karena ini buat dimakan keluarga sendiri jadi aku akan memakai cetakan yang besar ya teman-teman biasanya aku untuk kalau dijual aku menggunakan cetakan yang kecil yang tipe D untuk isianya ini sebanyak 80% sampai 90% dari tinggi kertas jangan terlalu penuh ya teman-teman nanti bisa meleber kalau dia sudah mekar dia bisa putus dan jatuh ya karena terlalu lembut nanti polo kukusnya kemudian aku akan coba menggunakan cetakan yang besar tapi menggunakan kertas polo kukus biasa yang standar ya teman-teman sebelumnya aku sudah panaskan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak kemudian kita akan kukus selama 15 menit dengan menggunakan api yang besar untuk pengukusan yang kedua ini membutuhkan waktu kira-kira 10 menitan dan untuk pengukusan yang ketiga dan selanjutnya hanya membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 menit saja untuk hasilnya ini sama-sama mekar ya teman-teman walaupun sudah dibuka dia tidak akan menciut lagi ya kalian bisa lihat untuk hasilnya tergantung dengan besar kecilnya cetakan ya teman-teman untuk cetakan yang lebih besar tentu hasil lebih sedikit kalau menggunakan cetakan yang lebih kecil tentu saja hasil akan lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua nantikan ide-ide menantik selanjutnya di channel youtube Nancy Julia IRT Bedaya Keluarga Bahagiat terima kasih sudah menonton